Oke kita lanjut ke pembahasan berikutnya mengenai statistika Nah berikut ini adalah data merupakan nilai seleksi penerimaan karyawan baru Berikut datanya Tentukanlah pernyataan yang benar pada jawaban pilihan Oke untuk menentukan pernyataan yang benar Terlebih dahulu kita menentukan nilai median, modus, dan rata-rata Karena pernyataannya berkaitan dengan 3 hal tersebut Oke yang pertama kita tentukan modusnya terlebih dahulu Nah modus Modus merupakan data yang paling sering muncul Karena ini datanya bersifat tunggal kita tentukan aja frekuensi terbesar Yaitu 6 berarti modusnya adalah nilai 6 Sekarang median Median merupakan nilai tengah dari suatu data Oke median tergantung dari jumlah data tersebut Kita hitung jumlah datanya 4 tambah 3 7 Tambah 6 13 Tambah 5 18 Tambah 3 21 Oke datanya berjumlah 21 Sehingga mediannya merupakan median dengan nilai ganjil Oke sehingga bisa kita cari nilai mediannya berdasarkan rumus ganjil Yaitu median sama dengan x N tambah 1 per 2 Dimana n adalah 21 Tambah 1 per 2 Yaitu data ke 11 Nah jadi mediannya adalah data ke 11 Kita lihat yuk pada tabel Data ke 11 Data ke 11 yaitu berada di nilai 4 tambah 3 7 Tambah 6 13 Nah data ke 11 berada di nilai 6 Oke sehingga mediannya sama dengan 6 Oke selanjutnya kita tentukan rata-ratanya Rata-rata adalah sigma xi dibagi dengan frekuensi Oke sekarang kita hitung yuk Nah 4 x 4 16 5 x 3 18 Dan seterusnya nanti kita jumlahkan Oke sehingga 4 x 4 Ditambah 5 x 3 x 5 Ditambah 6 x 6 Ditambah 5 x 7 Ditambah 3 x 8 Oke dibagi jumlah data Tadi yang udah kita hitung 21 Sehingga 4 x 4 16 Ditambah 3 x 5 15 Ditambah 6 x 6 36 Ditambah 5 x 7 35 Ditambah 3 x 8 24 Oke dibagi 21 Nah jumlah datanya yaitu 126 Dibagi 21 Sehingga rata-ratanya adalah 6 Oke Nah sekarang kita balik lagi Ke yang sudah kita kerjakan sebelumnya Modus bernilai 6 Kemudian median juga bernilai 6 Sedangkan rata-rata juga bernilai 6 Itu artinya Min median modus bernilai sama Min Median Dan modus Dan modus Sama Oke pilihan jawaban yang tepat Yaitu A Maksudnya And Sub indo by broth3rmax